Glory Glory GCMU Indonesia, Halo Sitan Merah, Sehat Semakan, kali ini akan kami sajikan berita terbaru untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari kami. Line up MU versus Young Boys, jadi ajang balas dendam Rafragnik turunkan tim melapis dua. Manager Manchester United Rafragnik membeberkan rencananya untuk menghadapi Young Boys. Ia mengaku akan melakukan rotasi besar-besaran di laga ini. Manchester United akan memainkan pertandingan terakhir mereka di fase grup UCL 2021-2022. Mereka akan menghadapi Young Boys di Old Trafford. Laga ini bisa dikatakan laga formalitas bagi MU. Sitan Merah sudah dipastikan menjadi juara grup L. Sehingga Rafragnik diprediksi akan melakukan rotasi besar-besaran di laga ini. Ragnik mengakui bahwa ia mempertimbangkan melakukan sejumlah rotasi di timnya. Saya belum membuat keputusan final mengenai siapa saja yang bermain besok. Bicara Ragnik yang diikuti Manchester Evening Joss. MU sudah pasti lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup. Laga ini pun bisa dijadikan ajang bagi pelatih interim baru Rafragnik untuk merotasi sekuatnya. Poin MU memang masih bisa disamai Villarreal. Namun MU punya keunggulan head-to-head atas wakil Spanyol tersebut. MU 21 Villarreal, Villarreal 02 MU. Mereka pun sudah pasti finish sebagai juara grup L. Sementara itu Young Boys masih bisa finish peringkat 3. Saratnya, mereka harus menang dan Atalanta kalah saat menjamu Villarreal. Ragnik menilai rotasi pemain melawan Young Boys ini akan krusial. Karena jadwal MU hingga akhir musim bakal sangat padat. Sehingga mereka harus pintar-pintar memanfaatkan ke dalam tim mereka. Saya rasa mengistirahatkan beberapa pemain di laga ini adalah keputusan yang masuk akal. Karena jadwal kami akan sangat padat setelah ini. Kami harus memastikan bahwa sebanyak mungkin pemain kami bisa beristirahat. Namun di sisi lain, kami juga harus menjaga momentum positif. Kata Ragnik. Meski bakal menurunkan tim lapis 2, Ragnik tidak mau membuang laga melawan Young Boys. Ia ingin timnya meraih kemenangan di laga ini. Ia menilai United wajib balas dendam pasalnya pada matchday pertama. Ketika masih ditangani oleh Gunner Soldier, M.U. dipecundangi Young Boys 1-2 di Swiss. Pertandingan pertama fase grup kami berhadapan dengan mereka dan kami kalah. Jadi kami harus memastikan kami membayar lunas kekalahan itu. Ujarnya, Manchester United memiliki modal positif jelang laga kontra Young Boys. Karena setan merah sudah 4 laga tidak tersentuh kekalahan. M.U. baru saja melalui laga pertamanya bersama Ragnik dengan kemenangan. Crystal Village jadi korban setan merah. The Eagles kalah dengan skor 1-0 dari M.U. di akhir pekan kemarin. Line up pemain M.U. dan Young Boys adalah sebagai berikut. Manchester United 4-2-2-2. Diisi oleh Henderson, Thales, Maguire, Baile, Wanbisaka, McDominay, Matik, Van de Beek, Bruno Fernandes, Elanga, Greenwood. Kemudian pelatih yaitu Raff Ragnik. Info Squad, Pogba Cedera, Farane Cedera, Cavani Meragukan, Sau Meragukan. Kemudian di Young Boys 4-5-1 ada Fyfra, Hafti, Lustenberger, Lauper, Leiford, Sulitjmane, Sierra, Ibiscar, Moumi, Elia, Sibaciu. Pelatih yaitu. Sekian dulu berita dari kami. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua ya.